Lanjut, studi S2 susah. Kata siapa? Sini-sini! Uhamka membuka kesempatan buat kamu dan siapapun untuk melanjutkan studi pendidikan S2 melalui sekolah Pasca Sarjana. Gak perlu khawatir, banyak banget program studi yang ditawarkan di sini. Jadi, kamu bisa pilih dengan fleksibilitas waktu yang mudah. Yuk, daftar! Halo Sobat Bismillah, kembali lagi di Bismillah. Bincang Islamia! Oke, kembali lagi dengan gue Erdi. Gue Bunga. Dan kali ini kita akan membahas terkait seputar hal yang lagi viral atau seputar bulan Ramadan lah ya. Dan kebetulan yang lagi ramai dibicarakan oleh banyak netizen dan juga seluruh dunia mungkin ya. Ini adalah pengembangan terkait Metaverse nih. Wah, Metaverse. Menurut kamu sendiri, Metaverse itu apa sih? Oke, Metaverse itu yang aku tahu lah ya. Yang aku tahu itu adalah digitalisasi yang sedang dikembangkan oleh seluruh dunia. Karena digitalisasi ini adalah sangat memudahkan untuk orang melakukan kegiatan dari jarak jauh nih. Oh, jadi tuh kayak kita bisa belanja di online lah ya. Betul. Bukan cuma belanja aja nih. Kita bisa belanja, kita bisa mengunjungi suatu tempat yang di negara-negara tersebut sediakan. Kemudian juga bisa nonton konser. Kemudian juga bisa menonton pameran-pameran lukisan gitu. Konser. Yakin konser. Bener. Bahkan Justin Bieber itu udah konser di situ. Serius? Seriusan. Bener kayak konser gitu? Bener. Cuman memang karena konsep Metaverse ini adalah VR. VR. Oh iya. Virtual reality. Jadi memang Justin Bieber-nya yang memang nyanyi beneran. Tapi divisualisasikan pakai kayak kartun gitu, Bung. Jadi kita bisa menikmati juga vibes-nya lah ya. Bener. Vibes-nya itu kayak bener-bener kayak lagi nonton konser beneran deh. Makanya, nah karena dari banyaknya konser, bisa konser, bisa belanja juga, bisa menonton pameran, bisa ke suatu tempat di seluruh negara yang sudah disediakan negara masing-masing dari pengembangan Metaverse itu. Nah makanya nih ada juga yang lagi trending nih, Bung. Nah yang lagi trending adalah tentang haji. Apakah bisa? Apakah bisa di Metaverse? Apakah bisa dijalankan di Metaverse? Sampai haji pun pengen divirtualin gitu ya. Itu dia. Padahal kan konsep haji itu kan harusnya kayak kita bisa datang langsung. Secara fisik lah ya. Harus bisa ngeliat, wah Kak Bah tuh ternyata kayak gini. Tapi kalau lewat virtual nih, apakah bisa? Gimana nih lewat virtual? Nah, daripada kita terombang ambing, pikirannya nggak jelas. Saya juga, aku juga inian kan, nggak terlalu ngerti banget nih terkait apakah pelaksanaan ibadah haji harus kayak gitu. Nah, daripada kita tersesat, pendingan kita langsung bertanya ke sang pencerah kita. Ke Pak Ustadz Amirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar Bunga, Ardi, Sehat? Alhamdulillah, baik juga Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz. Langsung aja kita nih, banyak kebingungan-kebingungan. Juga para penonton-penonton yang kebingungan nih terkait. Apakah haji di Metaverse itu sebenarnya bisa dilakukan Pak Ustadz nih? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya dari Bunga dan Ardi. Betul ya, beberapa bulan terakhir rame sekali diperbincangkan. Bahkan netizen juga ikut memperbincangkan ya. Gimana nih kira-kira haji tapi di Metaverse gitu ya. Sebagai mana yang Bunga dan Ardi sampaikan tadi ya. Begini, pertama yang perlu kita pahami bahwa haji itu kan merupakan salah satu rukun Islam. Nah, dan dia adalah ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah mahdo ya. Atau ibadah khusus. Nah, ibadah khusus itu ya, Bunga dan Ardi. Jadi, dia sudah ditentukan tata cara pelaksanaannya. Kemudian, kapan waktu pelaksanaannya. Bahkan dalam konteks haji sendiri itu sudah ditentukan tempat pelaksanaannya. Nah, kalau ditanya, terus bagaimana kalau dilaksanakan melalui virtual? Nah, memang kemarin 2021 ya, Desember 2021 itu, pemerintah Arab Saudi memasang Metaverse di Kaabah. Dan ternyata saya ikuti ya, banyak umat Islam di dunia mencoba ya, hadir di Metaverse yang dipasang itu. Dan kemudian lahirlah asumsi, wah bisa nih, haji melalui Metaverse kan gitu ya? Iya, gitu. Jadi, apa namanya, bisa dilakukan. Nah, tapi saya ingin berikan beberapa catatan ya bahwa, Nah, saya kembali tadi bahwa ibadah haji itu adalah ibadah khusus yang sudah ada ketentuan tata cara pelaksanaannya seperti apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, kemudian juga tempat pelaksanaannya seperti apa. Nah, misalnya, apa namanya, tata cara pelaksanaannya itu sudah ditentukan secara rinci ya. Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ya, ayat 97 misalnya, Nah, di situ sudah diatur bahwa yang wajib melaksanakan ibadah haji ya, itu adalah bagaimana orang-orang yang mampu. Nah, mampu di sini istatok ya, istatok itu bermakna mampu karena jasmani dan rohaninya, kemudian mampu, ya tentu karena keuangannya, kemudian mampu kalau dalam konteks negara, dia mendapatkan kuota haji gitu ya, kemudian mampu lagi, apa namanya, karena kesehatan ya. Misalnya dalam konteks pandemi ya, dilihat misalnya seperti itu. Nah, jadi memang termasuk mampu dalam hal ilmu tentang haji. Nah, itu jadi memang itu. Jadi haji adalah kewajiban yang diwajibkan dalam Islam ya, yaitu bagaimana orang-orang yang mampu menjalankan ibadah haji itu. Nah, pertanyaannya ini, pertanyaannya. Banyak, bukan banyak ya, hampir ketentuan pelaksanaan ibadah haji itu, itu kan dilaksanakan secara fisik gitu. Jadi, nggak bisa lewat virtual. Makanya ketika masalah ini menjadi kontroversi ya, bahkan di kalangan netizen, wah, bagus nih, saya bisa haji dong, haji biar cepat dipanggil apa-apa haji kan, cukup ikut secara virtual gitu. Nah, saya kira hampir semua ulama ya, hampir semua ulama, termasuk di dalamnya ulama Indonesia, baik itu majelis ulama Indonesia, kemudian Muhammadiyah, kemudian Etnu, dan seluruh lah, pakar-pakar Islam, itu mengatakan bahwa haji di metaverse itu tidak sah gitu. Konteks dibuatnya metaverse di Kaabah itu adalah agar, ya, orang yang sebelum ke Mekah, pergi haji, mereka bisa belajar dulu, manasik haji. Jadi, kalau dulu itu manasiknya itu, kita harus ke lapangan, ke ini, nah sekarang, apa namanya, dengan perkembangan teknologi, kita dipermudah ya, manasik haji, tapi menggunakan metaverse. Oh, nanti jalannya Kaabahnya begini, oh, begini, begini, jadi, itu ya, kayak, jadi kita sendiri yang langsung masuk ke sana, kan, kan, itu ya, metaverse, kan, sekisar seperti avatar, kemudian, dengan pakai kacamata, dan itu, kan. Nah, itu sebetulnya membantu, tapi sekali lagi, bahwa ketika kita masuk ke metaverse Kaabah atau haji itu, itu bukan bagian dari ibadah haji, tapi itu bagian dari, mungkin itu tadi ya, manasik haji. Simulasi lengkap. Nah, simulasi, dan itu sebetulnya bisa juga, misalnya siswa kita nih, atau mahasiswa kita, teman-teman ya, pengen sebelum pergi haji nih, pengen apa ya, pengen mengetahui seperti apa sih, nanti kita melaksanakan haji, itu bisa. Tapi boleh tuh, kayak mungkin nanti nginep gitu, Pak Ustadz, pas lagi manasiknya gitu, latihan nginep, tidur di metaverse-nya, bisa gitu kira-kira? Nah, saya nggak tahu itu ya, saya nggak tahu itu, karena saya belum pernah masuk ke, apa, menggunakan metaverse itu. Nah, tapi poinnya tadi, saya sampaikan pertanyaannya, Ardi dan Bunga, apakah boleh nih, kita haji di metaverse? Saya kira, itu tidak sah hajinya kalau menggunakan, apa namanya, secara virtual. Pak Ustadz, saya mau tanya nih, beranjak dari jawaban Pak Ustadz, berarti semata-mata ini, metaverse ini nggak seluruhnya buruk lah ya, Pak Ustadz ya. Karena kan, tadi Pak Ustadz bilang, kita itu sebenarnya bisa melakukan manasiknya kali ya, untuk latihan persiapan, untuk naik haji benerannya gitu. Itu, menurut Pak Ustadz tuh, emang ada manfaatnya lah ya, atau maksudnya, menurut Pak Ustadz sendiri nih, ada nggak sih fungsi-fungsi lain yang bisa digunakan nih, dari metaverse sendiri itu? Nah, saya kira, ya banyak lah manfaatnya ya. Nah, manfaatnya salah satunya itu adalah dia mendukung, apa namanya, praktek ibadah kita, kemudian dia membuat, apa namanya, praktek ibadah kita menjadi lebih mudah kita pelajari, ya gitu ya. Dan, dan seterusnya ya, jadi sekali lagi itu hanya sebagai sarana ya, sarana, jadi dia bukan, apa, pelaksanaan ibadah itu, itu poin saya kira yang, yang harus menjadi, apa, catatan penting gitu, Ardi dan Bunga. Oh, nah Ustadz, kita udah ngobrol banyak ya tentang metaverse itu bagaimana, boleh atau tidak haji di metaverse secara virtual, nah mungkin metaverse itu nggak, nggak, bukannya. Sesuatu hal yang buruk lah ya. Iya, bukan sesuatu hal yang buruk, itu. Tetapi bisa dimanfaatkan gitu, menjadi hal-hal yang lebih baik lagi gitu, contohnya tadi untuk latihan sebelum kita pergi haji. Iya, simulasi lah gambaran kita nanti disana seperti apa. Jadi kayak, kamu biasanya, kita kan kalau manasik itu kan suka apa, kepanasan gitu, muter-muter segala macem, nah mungkin ini ada metaverse, kita bisa sambil di rumah gitu kan. Tiduran? Nggak sambil tiduran, oh iya. Kan kita sambil gerak gitu kan. Jadi ini kita bercanda aja. Maksudnya kita kayak segampang itulah kita bisa ngeliat gambaran kita gimana nih nanti naik haji, seperti itu ya Pak Ustadz? Bener-bener sampai ke, kita naik turun Arofa segala macem gitu. Nah, tapi ini kan kita nih, udah banyak nih hal-hal yang kita ketahui nih, tapi, tapi nih, tapi ada teman-teman di rumah mungkin yang belum tahu dan ada juga yang udah menanyakan nih. Nah, jadi tim kreatif udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari netizen tentunya tentang terkait pergi haji melalui metaverse ini. Oke, langsung aja. Ada yang kipu juga ya sama siang kita. Langsung aja ya. Langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya. Tanya Ustadz? Tanya Ustadz. Nah, kemudian lagi nih kalau kita ditanya Ustadz. Betul. Ustadz, kan kita mungkin banyak teman-teman UHAMKA, kita buat kayak suatu Q&A gitu di Instagram, uhamka.pmb. Nah, teman-temannya tuh ada yang nanya Pak Ustadz seputar metaverse sendiri itu. Nah, langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Nah, nih Pak Ustadz, pertanyaan pertama. Gimana pandangan Bapak tentang metaverse yang dianggap segalanya itu bisa dilakukan termasuk haji virtual? Ya, tadi saya sudah, apa namanya, sudah jelaskan ya bahwa pelaksanaan haji secara virtual atau juga ibadah sholat, puasa, dan seterusnya lah ya. Itu tidak sah ya, gitu. Jadi, tapi teman-teman bisa menggunakan metaverse itu untuk, apa namanya, banyak hal ya, saya sepakat ya, banyak hal silahkan saja. Ya, tapi untuk ibadah mahdoh, itu kita untuk belajar saja, tapi untuk bukan ibadahnya, karena ibadahnya tidak sah, itu. Eh, tidak sah ya Ustadz? Mungkin sebagai simulasi aja, atau gambaran gimana kita ibadah di sana nanti. Ya, jangan sampai ada yang ini nanti, wah, saya pengen haji metaverse, gitu. Nah, betul Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz nih, yang nanya ini namanya ber.suara.id, hey, ber.suara.id, jangan mencurangi ibadah haji kamu ya. Itu ingat, kata Pak Ustadz tuh. Tetep lah Ustadz, harus ke sana ya Pak Ustadz. Iya, betul, betul. Lanjut mungkin pertanyaan keduanya. Nah, pertanyaan keduanya, menurut Pak Ustadz sendiri, bagaimana tentang orang-orang yang ternyata tertarik haji virtual di metaverse? Pertanyaan tuh agak mirip-mirip sedikit ya Pak Ustadz? Iya, jawabannya saya kira seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, silakan daya tarik terhadap perkembangan sains atau teknologi seperti metaverse, saya kira itu sangat positif. Tapi ya itu tadi, untuk mempelajari gimana sih pelaksanaan haji, gitu. Tapi bukan untuk ibadah haji sendiri, gitu. Kalau untuk ibadah haji sendiri kan tentu tidak sah ya, berdasarkan syariat. Oke, oke. Nah, lanjut nih. Pertanyaan ketiga. Sholat Jumat di metaverse itu hukumnya apa ya Pak Ustadz ya? Iya, iya, iya. Sholat Jumat ya. Nah, ini saya nggak tahu ini. Jangan-jangan apa namanya, apa karena siang ya. Jadi, tidur siangnya enak. Jadi, yaudah pakai metaverse aja. Sama ya. Ini mirip-mirip jawabannya. Intinya konsep dasarnya bahwa ibadah mahdo itu tidak bisa dilakukan secara virtual. Memang kemarin waktu pandemi itu ya, teman-teman ya, Bunga Samardi. Jadi, ada sebagian yang beristihad, ya. Sholat Jumat secara online. Ya, itu lagi masa-masa puncaknya pandemi, ya. Kemudian memang melahirkan kontroversi, gitu ya. Tapi, itu dalilnya itu, argumentasinya itu adalah argumentasi darurah ya. Jadi, dalam kondisi darurah, jadi orang di rumah, misalnya kan nggak bisa hotin, nggak bisa apa, yaudahlah ikutan secara online aja. Tapi, kalau sekarang sudah tidak ada lagi, gitu. Dan, itu pun perdebatannya saya kira sangat luar biasa juga, ya, kemarin, gitu. Nah, poinnya bahwa sholat Jumat yang ditanyakan tadi, secara virtual atau metaverse, ya jelas, tentu tidak sah, ya. Jadi, kalau mau sholat Jumat, ya harus di masjid. Nah, oke. Apalagi ini di masjid, tinggal jalan aja ya, Pak Ustadz. Tidak ada lesa untuk... Udah, iya. Sekarang di masjid, di pojok-pojok, ada masjid-masjid kita yang bagus. Betul, Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya ada lagi nih, Pak Ustadz. Pak Ustadz, hukumnya berkurban di metaverse seperti apa? Gimana tuh, Pak Ustadz? Kambing masa potongnya di virtuam? Apa, mungkin kambing hago mungkin, Pak Ustadz? Gimana caranya, iya, iya. Pak Ustadz, saya juga gitu. Ini yang nanya dari Fadiki, ya, Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, ini menarik, ya, pertanyaannya, ya. Mungkin juga nanti makan dagingnya di metaverse juga, gitu. Jadi, Pak Ustadz, pal metaverse, gitu, kan. Ya, jadi saya kira pertanyaan menarik. Tapi, poinnya bahwa, tidak semua hidup kita itu divirtualkan, ya. Seolah-olah kita berpindah dari dunia yang sesungguhnya menjadi metaverse, gitu. Karena lagi demam metaverse, ya, gitu. Saya kira tidak seperti itu. Jadi, ya, saya kira ibadah kurban, ya, saya kira dilakukan sebagaimana biasanya. Lebih seru langsung juga, Pak Ustadz? Ngelihat kambing di belek-belek. Mungkin yang nanya, mungkin yang ini. Mungkin yang nanya lagi penasaran saja, gitu. Ya, metaverse itu seperti apa sih? Mungkin pengen menikah secara metaverse, gitu. Nah, seru itu, Pak Ustadz. Oke. Nih, Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Dari Senada.bro. Pada saat lempar jumrah, apa harus menimpuk monitor, Pak Ustadz? Kalau lagi hajinya di metaverse itu, Pak Ustadz? Ini, yang bertanya ini mungkin, ini ya, sering main game, gitu ya? Iya, kayaknya, Pak Ustadz, nih. Sudah saya jelaskan, ya, tadi, ya, bahwa, apa namanya, ibadah haji, ya, memang harus dilaksanakan secara langsung, secara fisik. Jadi, sebagaimana ketentuan yang ada, ya, jadi, ya, mungkin ketika teman-teman masuk ke dunia metaverse, di haji metaverse, ya, teman-teman, mungkin saya belum pernah, ya, mungkin di situ ada, ininya, apa namanya, praktiknya mungkin ada. Ya, silakan saja, tapi itu bukan ibadah haji, untuk ini saja, gitu. Jadi, ingat ya, untuk Senada.bro, jangan kalian lemparin, hancurin monitor yang dibelikan orang tua Anda. Untuk Dhafaditya juga, udah, lebih baik kita berkorbannya langsung aja, jangan lihat sembarannya langsung. Iya, ngapain, coba pakai kambing haju mungkin, ternyata, Pak Ustadz, ya? Kurang seru, gitu, vibes-nya nggak ada. Oke, nih, dari semua pertanyaan ini, mungkin Pak Ustadz mau memberikan kesimpulan terkait materi ini, Pak Ustadz? Iya, baik, terima kasih, Mbak Bunga dan Mas Adi. Sebagai kesimpulan, ya, teman-teman, kita harus mengapriasi, dan juga mungkin terlibat mengembangkan teknologi, ya. Tapi, teknologi itu bukan segala-galanya, dan tidak bisa mengganti ibadah, kalau dalam Islam, ya, ibadah mado, yang seperti yang kita jelaskan tadi. Ibadah mado, tetapi dilaksanakan sebagai emana mestinya. Nah, kemudian, teknologi itu mendukung, ya, bagaimana kita mengetahui pelaksanaan ibadah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di melalui, apa, Bismillah, ya, Bismillah ini juga tentu kita, apa namanya, ya, menyampaikan kepada teman-teman, dan juga para penonton, masyarakat, gitu, ya. Jangan sampai ada yang menganggap, nih, ya, bahwa haji di Metaverse itu benaran bisa haji, gitu, ya. Jadi, jangan sampai seperti itu. Ya, saya kira haji di Metaverse, ya, sebagaimana yang muncul di media sosial, di Instagram, dan seterusnya, itu, itu hanyalah, apa namanya, wisata, ya. Wisata, gitu, bukan ibadah haji. Jadi, sekali lagi, supaya clear, ya, teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang menganggap itu. Jadi, ada yang tetap, dan ada yang berubah dalam Islam itu. Yang tetap itu adalah ibadah mado yang saya jelaskan tadi, yang berubah itu adalah mu'amalah duniawiah. Saya kira itu. Terima kasih, Mbak Bunga dan Mas Ardi. Oke, jadi, mungkin, itu sudah banyak yang dijelaskan oleh Pak Ustadz, jadi, intinya, kalian itu, jangan mencurangi ibadah haji, ya, jadi, Metaverse itu hanya bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dimanfaatkan, yang kayak Manasik Haji tadi, tapi, 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 kalau untuk ibadah yang mahdonya yang harus berupa fisik, ya, Pak Ustadz, ya, itu, 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 udah cukup, ya, kita ngobrol-ngobrol tentang seputar bulan Ramadan yang lagi rame. Iya, mungkin, udah, udah, udah banyak juga, ya, mungkin, teman-teman, udah gak tersesat, udah gak tersesat lagi, ya, terima kasih banyak, ya, sudah diberikan penjelasan yang cukup menarik, dan cukup, ya, memberi pemahaman baru, lah, ya. Betul banget. Nah, udah, ya, kita langsung aja, jangan lupa, teman-teman, untuk kalian yang pengen nanya-nanya seputar bulan Ramadan, langsung aja tanyain di IG Uham KPMB, dan kalian terus pantengin YouTube-nya Uham KPMB, jangan lupa di-subscribe, dong, tentunya, dan di-like. Jangan lupa like juga, jangan lupa juga di-share ke, mungkin ke WA Group keluarga kalian, gitu, kan, agar, yang gak tau tentang seputar Metaverse, nah, kalian langsung aja, ini loh, ini loh, gitu loh. Iya, betul, tapi caption-nya yang bener, ya, karena orang tua itu kan kadang suka terpancing dengan caption-caption yang aneh, gitu, ya. Oke, jangan lupa di-share, di-like, di-comment, dan di-subscribe, dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan konten-konten Uham KPMB lainnya. Oke, saya Erdi. Saya Bunga. Dan Pak Ustadz Amirullah. Pami tundur diri, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.